Intro Hai Yudh, jumpa lagi Dalam Yudh for Christ, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Dan perenungkan firman Tuhan hari ini dalam judul Jaminan Di dasarnya dari keluaran pasal yang 33, ayat 7 sampai dengan 23 Saya penitah Indra setiap rasaja Kita berdoa dulu yuk Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan Untuk kami dapat bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan Kuasailah kami lebih lagi ya Ruh Kudus Sehingga firman Tuhan hidup di dalam kami mengisi hari-hari ini Dalam Kristus, amin Yang menjadi fokus dari perenungan firman hari ini adalah dari keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-17 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau Salah satu hal yang membuat orang dapat merasa aman dan nyaman adalah Bila ia memiliki jaminan untuk semua hal yang penting dalam hidupnya Musa tahu betul perilaku orang Israel sejak keluar dari Mesir Mereka bangsa yang tegar tengkuk dan tegar hati Hanya mengikuti maunya tidak mau susah Dan hanya karena Tuhan yang memanggil Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir Karena perbudakan itu Musa melakukan semua perintah Tuhan Pada saat yang sama Musa sebenarnya sadar betul Akan seluruh kemampuan dirinya dalam menghadapi situasi tantangan itu Karena itu bagi Musa tidak ada pilihan lain Yang lebih tepat kecuali meminta Agar Tuhan yang memimpin Israel sampai tiba di kanan Tuhan bersedia untuk memenuhi permintaan Musa Dia sendiri akan memimpin Israel sampai tiba di kanan Namun Musa masih belum yakin Dia lalu meminta lagi jaminan dari Tuhan Hal ini memang dapat dilihat sebagai sebuah ketidakpercayaan Musa Tetapi Tuhan bersedia untuk memenuhi permintaan Musa Dia lalu memberi jaminan bahwa semua yang sudah diminta atau dikatakan akan dilakukan Yang menarik adalah Jaminan itu diberikan justru karena Musa mendapatkan kasih karunia dan dikenal Tuhan Yud Apakah ada di antara kita yang saat ini merasa tidak yakin Bahwa kita ini dikenal Tuhan Dan mendapatkan kasih karunia di hadapannya Oleh karena saat ini kita sedang menghadapi banyak sekali persoalan-persoalan hidup yang berat Bahkan Tuhan rasanya tidak menyertai kita dan tidak menolong kita Kita pun tidak perlu sebenarnya untuk meminta jaminan kepada Tuhan Sebab sebelum kita memintanya Allah sebenarnya sudah memberi jaminan pada Berkatnya adalah jaminan kita Kenapa? Karena kita dikenal Tuhan Semoga hari ini penuh dengan berkat Tuhan Dan kita yakin Ada banyak jaminan Tuhan dalam hidup kita Tuhan Yesus berkati Sahabat Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Tuhan Yesus berkati